Status Gunung Agung hingga Rabu Siang masih pada level 3 atau siaga. Namun demikian aktivitas vulkanik terus mengalami peningkatan dengan terjadinya gempa dengan intensitas tinggi. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya erupsi, pemerintah pun mulai mendirikan tenda di pos-pos pengungsian yang telah ditentukan. Di mana posko akan dibangun di 5 lokasi, seperti di lapangan Mamet kecamatan Sidemen, lapangan Rendang, Tanah Ampo, dan lapangan Ulakan kecamatan Manggis, Amet kecamatan Abang, dan perbatasan Karangasem dengan Singa Raja yang merupakan titik aman dari aliran lava Gunung Api Agung. Dengan daya tampung hingga 50 ribu jiwa di 21 desa di Karangasem. Di Kabupaten Guleleng, posko pengungsian dibangun di lapangan Ampel, Desa Sambirenteng, kecamatan Tejekule. Lokasi ini dipilih karena berjarak 8 km dari perbatasan Karangasem Guleleng. Di lokasi ini ada 3 tenda berukuran 5 meter x 15 meter, mulai didirikan oleh TNI. Diperkirakan pengungsian ini mampu menampung hingga 13 ribu jiwa. Pembangunan posko pengungsian merupakan bagian dari terbitnya surat edaran tanggap darurat yang dikeluarkan Bupati Karangasem. Ini adalah salah satu kesiapan kita, kita memberikan tenda-tenda penampungan termasuk kesiapan kita dalam penyiapan untuk kemungkinan digunakan sebagai dapur lapangan. Kami juga berkondonasi dengan BPD setempat, termasuk dengan Pemda untuk kesiapan kita dalam rangka menerima pengungsi dari Kabupaten Karangasem. Kalau tenda, sementara ini kita bangun 3, nanti ke sana ada 4 tenda unit lagi, termasuk kita juga menggunakan, manfaatkan gedung-gedung ulang. Terima guna yang ada, seperti yang hanya di desa ini kita gunakan untuk kemungkinan kita gunakan sebagai tempat pengungsian.